Intro Hai guys Selamat bertemu dengan saya Bah Darmo Hari ini Saya akan Membagikan Sebuah trik Yaitu trik Menjilat Atau Memadamkan Bara api Dengan Menggunakan Lidah Lidah Ada yang belum tahu lidah Ini loh Itu namanya lidah Nah Dalam Trik Menggunakan Tidak Untuk menjilat Atau memadamkan Bara api ini Ada beberapa hal yang Perlu diketahui Yang pertama Ya Apakah fungsi lidah kita itu Fungsi lidah Adalah untuk Merasakan Rasa Manis Manis Asin Masam Maupun Pahit Ya Nah Pada lidah kita Itu ada Area-area Yang mempunyai Fungsi-fungsi Tersendiri Yang pertama Ujung lidah Berfungsi Berfungsi Untuk Merasakan Rasa Manis Contohnya Gula Permen Atau Badar Manis Itu Untuk Merasakan Rasa Manis Yang Ujung Lidah Kemudian Samping Kiri Dan Kanan Lidah Ya Itu Berfungsi Untuk Merasakan Rasa Asin Sudara-sudara Rasa Asin Itu Seperti Rasa Apa Yaitu Rasa Garam Ya Garam Kemudian Yang ketiga Samping Kiri Dan Kanan Lidah Tapi Agak Menjorok Kedalam Itu Area Yang Berfungsi Merasakan Rasa Masam Masam Itu Kecut Contohnya Seperti Rasa Jeruk Kecut Atau Rasa Bulu Ketek Rasanya Kecut Masam Terus Yang keempat Itu Pangkal Lidah Pangkal Itu Area Yang Berfungsi Untuk Merasakan Rasa Pahit Contohnya Kopi Yang Gak Pake Gula Rasanya Pahit Atau Merasakan Rasanya Putus Cinta Pahit Rasanya Pahit Putus Cinta Nah Tapi Ingat Di Antara Area Area Yang Bisa Merasakan Rasa Apa Tadi Manis Asin Masam Dan Pahit Itu Ada Area Lidah Yang Netral Artinya Tidak Bisa Merasakan Apa Area Yang Mana Itu Area Lidah Bagian Tengah Tengah Lidah Nah Sekarang Kembali Ke Trik Untuk Memadamkan Menzilat Atau Memadamkan Bara api Tadi Dengan Menggunakan Lidah Benda Benda Apa Yang Kita Butuhkan Benda Bendanya Ada Tiga Yang Pertama Adalah Sebatang Rokok Boleh Rokok Apa Saja Yang Kedua Kore Api Dan Yang Ketiga Yang Paling Penting Ya Mesti Lidah Ya Mesti Lidah Kita Mau Menzilat Atau Memadamkan Barapi Dengan Menggunakan Lidah Ya Mesti Lidah Kita Yang Nomor Tiga Caranya Bagaimana Mbak Darmo Caranya Yang Pertama Rokok Ini Kita Tancapkan Tancapkan Di Mulut Kita Yang Kedua Kita Nyalakan Rokok Ini Dengan Menggunakan Apa Mesti Dengan Menggunakan Api Menggunakan Menggunakan Air Api Sampai Rokoknya Menyala Nah Kalau Rokok Sudah Menyala Di Ujung Rokok Pasti Ada Baranya Bara Api Nah Bara Api Ini Kita Tiup Dulu Supaya Apa Supaya Baranya Bertambah Nyala Merah Ini Masih Kurang Membara Saya Tambah Lagi Apinya Kita Tiup Sampai Baranya Menjadi Merah Menyala Nah Seperti Ini Kalau Sudah Triknya Bagaimana Bajar Mo Inilah Triknya Kita Julurkan Lidah Kita Lalu Barak Api Yang Ada Di Ujung Rokok Ini Kita Tempelkan Ke Lidah Kita Sehingga Barak Apinya Nanti Akan Mati Ya Begini Caranya Lidah Ya Anda Lihat Sekarang Bara Apinya Sudah Mati Menjadi Hitam Seperti Arang Ya Mati Sudah Mati 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 Tidak Panas Mati Bagaimana Dengan Lidah Kita Lidah Kita Aman Aman Saja Tidak Terasa Panas Sama Sekali Rasanya Biasa Biasa Saja Tidak Ada Rasanya Manis Asin Kecut Masem Maupun Pahit Tidak Berasa Karena Apa Karena Kuncinya Adalah Bara Api Ini Saya Tempelkan Di Area Lidah Yang Bagian Tengah Yang Tidak Bisa Merasakan Apa Ya Bagaimana Dengan Lidah Kita Setelah Terkena Ini Tadi Lidah Kita Tidak Terluka Sama Sekali Dan Hanya Meninggalkan Bekas Hitam Bekas Hitam Ini Akan Hilang Dengan Sendirinya Atau Bisa Juga Anda Kumur Kumur Atau Anda Pakai Nakan Atau Anda Pakai Minum 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 Kopi Atau Minum Air Biasa Terserah Monggo Sakerso Yang Jelas Jangan Lupa Menempelkan Bara Api Di Lidah Itu Adalah Di Lidah Yang Area Atau Bagian Tengah Ya Jangan Ujung Jangan Kanan Kiri Atau Samping Lidah Jangan Pangkal Lidah Tapi Tengah Lidah Ya Demikian Trik Dari Badarmo Kali Ini Jangan Jangan Lupa Like Dan Subscribenya Ya Karena Channel Ini Tidak Akan Ada Tanpa Dukungan Saudara Saudara Semua Yang Ganteng Ganteng Dan Cantik Cantik Ini Oke Sekian Dulu Terima Kasih Sehat Selalu Tetap Semangat Jayalah Indonesia Lidah Selalu 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 Terima kasih.